Berbagai upaya terus dilakukan Pemka Karangasem untuk menekan lonjakan inflasi yang terjadi saat ini, salah satunya dengan memberikan bantuan bibit tanaman pangan kepada masyarakat. Bupati Karangasem IGD Dana menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan lonjakan inflasi di daerah, mulai dari menstabilkan harga dengan pemantauan harga pasar. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan intervensi harga dengan menambah jumlah pasokan, terutama bahan pokok seperti cabai dan bawang merah. Pihaknya juga akan mengadakan pasar murah gotong royong pada 14 Oktober ini. Tak sampai di sana, Bupati Gede Dana juga mengajak masyarakat, terutama ibu-ibu PKK, supaya menanam beberapa kebutuhan pokok di pekarangan kantor atau rumah seperti cabai, bawang, tomat, maupun jenis sayuran yang lainnya. Pihaknya juga telah memberi bantuan bibit cabai 3.000 pohon kepada ibu-ibu PKK. Bibit cabai ini didapat dari Bantuan Bank Indonesia. Kedepan, Bupati juga akan terus berupaya mencarikan bantuan bibit tanaman lainnya seperti tomat, terong, dan sebagainya, yang nantinya bisa dibagikan kepada warga. Eka Parananda, Balipos Kedepan, Bupati